Intro Hampir setiap saat dalam memasuki musim hujan, katulampa ramai di berbagai media Terutama saat debit sungai Ciliwung naik di luar batas kewajaran Namun untuk urusan lombang melung sampah Ciliwung antar kelurahan sekota Bogor Tiga kali penyelenggaraan, kelurahan ini belum sekalipun masuk tiga besar Fakta inilah yang memacu warga di wilayah RW10 dan RW1 Menyongsong lombang melung sampah Ciliwung tahun ini dengan persiapan lebih maksimal Setiap RT siap menurunkan minimal 10 orang Targetnya minimal 50 orang bisa ikut berpartisipasi Bahkan bisa lebih Demikian klaim yang dipaparkan Kasih Trantip Kelurahan Katulampa, Karjono Kepada kotahujan.com beberapa waktu lalu Selain warga tingkat RT RW yang akan dilibatkan Komunitas yang ada di wilayah Kelurahan Katulampa juga turut melibatkan diri Salah satunya komunitas warga peduli sungai, warga cinta lingkungan Yang terlibat langsung sebagai bentuk pertanggung jawaban identitas Ciliwung Ciliwung dengan induk bendungannya di Katulampa menjadi bagian tak terpisahkan warga Katulampa Warga yang antusias merasa bahwa Ciliwung dan Katulampa merupakan satu jiwa Sebagai ikon yang melekat, tahun ini mereka bertekad berpartisipasi Dengan turun langsung ke bantaran Ciliwung Yakin teman-teman sebenarnya banyak yang terbuli Cuma ruang lingkung komunikasi yang memang terbatas Sehingga baru sebagian warga masyarakat yang cinta terhadap sungai Perti sungai, tanah pohon, dan kegiatan melung sampah Sudah dilakukan komunitas warga ini Jika komunikasi setiap pihak kuat dan kompak Bukan tak mungkin Katulampa masuk tiga besar Pada pelaksanaan lomba melung sampah Ciliwung Antar Kelurahan sekota Bogor keempat tahun ini Paujan.com Untuk media kerayatan